Halo selamat jumpa kembali dengan saya The Master ya kali ini sesuara baik dari rekan-rekan semua khususnya rekan cantrop mania ya bro hari ini saya akan mengulas bagaimana mengubah didis pada tucak hijau oh ya bro, saya kasih tau terlebih dahulu ya bro untuk tucak hijau yang didis apalagi itu didis ekor itu saat lomba nanti dikurangi poin penilaian bukan didis ya bro ya tapi dikurangi poin penilaiannya jadi usahakan saat lomba burung itu benar-benar stabil dan tidak didis ok bro, langsung saja kita ke topik kita yaitu cara mengubati didis supaya saat lomba camprok dan tidak didis ini saya sudah memegang dulu 10 daun sirih untuk kali ini saya gunakan daun sirih merah karena di tempat saya itu banyak sekali bro ya dan kebetulan saya sendiri juga namun untuk selanjutnya kita sediakan saringan setengah sendok teh, kunti, dan garam ya langsung saja kita mulai bro tutorial pada hari ini tuh kita siapkan dulu wadah kita ambil garam bro ya segini bro setengah sendok teh ya bro garam bakur setengah sendok teh, kita masukkan ke wadah selanjutnya kita masukkan 10 daun sirih karena ini nanti akan kemas-kemas dan daun ini juga sangat keras jadi saya potong-potong terlebih dahulu seperti ini bro kita potong-potong pakai kunti 10 daun ini kita potong-potong pakai kunti 10 daun ini kita potong-potong pakai kunti selanjutnya kita tuangkan air ini air sudah saya siapkan bro ya sudah saya siapkan bro ya sudah saya siapkan bro kemudian kita remas bro nah seperti ini jadi air garam sama daun sirih tadi itu menyatu dengan air ya usahakan meremas daun ini sampai benar-benar rucat ya bro jadi airnya seperti ini air berwarna hijau hijau tua atau hijau kehitaman seperti ini kalau kita sudah meremas-remas daun ini daun sirih tadi air berubah menjadi hijau kehitaman selanjutnya kita tuangkan lagi untuk airnya ya bro ke supplier uang terus sampai habis ya bro karena air ini yang akan kita gunakan untuk memandikan cucak hijau ya ya habis ya habis nah seperti ini ya bro airnya sudah kita masukkan kita tutup suppliernya dan ini sudah siap untuk membalikan cucak hijau yuk selanjutnya yuk selanjutnya kita langsung saja praktekan untuk membalikan cucak hijau pintu si Godri sudah siap kita langsung terus ke TKP ya bro yuk ya seperti ini bro kita sudah ke lokasi untuk membandingkan si Godri ya bro ya kita langsung saja mandikan usahakan membandingkan itu sampai basah kuyuk ya bro karena ini air daun sirih dan sudah dicampur dengan garam jadi mandikan cucak hijau sampai basah kuyuk nah seperti ini bro sampai basah kuyuk ya ya dan untuk langkah selanjutnya itu bro kita langsung saja di rodong ya bro kita pasang dulu anasnya supaya tidak kabur seperti ini ya ya seperti ini bro di rodong rapat habis itu kita jemur 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 cukup 3 jam jemur dan jangan lupa nanti sore bro nanti sore mandikan cucak hijau dengan air bersih atau air semur supaya cucak hijau itu tidak adalah maksudnya itu cucak hijau itu dan bulunya tidak lengket karena ada garam tadi ya bro cuman itu aja bro ya habis ini kita jemur 3 jam jemur krodong 3 jam nanti sore kita mandikan kembali cucak hijau tanpa menggunakan daun sirih maupun garam yaitu kita bilas dengan air bersih ya ya bro saya rasa itu tip dari saya semoga saat lomba nanti cucak hijau nya tidak didis yuk bro sukses untuk anda mantap